Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Kang Omra Oke Omro kali ini saya mau membalas pertanyaan Omro ya Jadi pertanyaan ini seputar masalah IDL atau masalah RPM Omro ya Jadi sebelumnya saya mau minta maaf dulu sama Omro yang sudah tanya ini Dikarenakan saya telat bikin videonya Omro ya Jadi tanyanya udah kemarin lusa kalau gak salah Maaf saya lupa Omro mau bikin video masalah ini Masalah RPM ini Omro Nah jadi untuk masalah yang dialami sama Omro ini ya RPM nya itu dia 1000 terus Jadi dia gak mau turun Jadi RPM nya gak bisa disetting ke 800 atau ke 900 Jadi RPM nya paling kecil itu di 1000 Meskipun sudah disetting untuk bagian B-Metal nya atau di bagian ESC nya Tapi dia tetap gak mau turun ke 800 atau 900 Nah jadi masalahnya itu Omro ya Untuk pengecekan awal Omro bisa cek untuk bagian selang-selang vakumnya Jadi selang-selang vakum itu semua yang terhubung sama intake manifold Contohnya seperti ini Selang seperti ini Ini kan terhubung, nah ini intake manifold Omro ya Nah jadi semua selang yang masuk ke sini Omro cek Nah jadi kalau ada selang yang getas atau selangnya sobek itu bisa pengaruh ke RPM yang tinggi Nah jadi bukan masalah disetelannya Tapi bisa dikarenakan selang tadi itu getas atau sobek Sehingga waktu dia mesin menyala Ada proses kevakuman mesin ini Omro ya Udara dari luar itu ikutan masuk ke dalam Nah jadi dia ikutan nyedot udara dari luar Sehingga RPM ini tinggi Karena dia ketambahan udara dari luar yang masuk Nah jadi yang pertama Omro cek bagian selang-selangnya terlebih dahulu Oke untuk selanjutnya Yang kedua Omro bisa cek bagian PCV Fallop Nah kalau PCV Fallopnya masih bagus Masih main Ditiup Jadi ini katup satu arah Kalau misal kita tiup Di antara kedua lubang Itu salah satu pasti ada yang gak bisa ditiup Nah jadi salah satu lubang itu bisa niup Dan satu lubangnya lagi kalau kita tiup Gak bisa Omro ya Gak tembus gitu Omro ya Karena dia katup satu arah Kalau punya Omro sekiranya ditiup Dari lubang kanan dan kirinya itu Dua-duanya bisa Berarti ada masalah di bagian PCV Fallop Terus kalau misal Omro sudah pakai OCT seperti ini Omro cek bagian OCT-nya Kalau OCT ini kurang rapat Atau di bagian sambungan pipa-pipanya seperti ini itu Dia longgar Itu bisa menyebabkan udara dari luar masuk melalui PCV melalui OCT ini Omro ya Nah itu juga bisa bikin RPM tinggi Oke untuk selanjutnya Omro cek bagian ISC Kalau ISC-nya rosak Itu bisa berpengaruh ke RPM Karena ISC ini idle speed control Jadi dia yang mengatur posisi idle Waktu mesin masih dingin Atau masih panas Dia yang mengatur Omro ya Jadi Omro cek bagian ISC-nya juga Untuk resistensi tahanannya Kanan dan kiri Pin kanan dan pin kiri RSC dan RSO-nya itu harus sesuai Jadi kalau misal yang RSC-nya 20 atau 21 Kemudian RSO-nya itu dia Cuman 10 Nah itu berarti ISC-nya rusak Karena diantara kedua pin itu Kalau misal kita ukur pakai AVO Dua-duanya itu mungkin Kalau misal yang satunya 21 Mungkin sebelahnya 20 Atau misal sebelahnya 20 Satunya 19 Jadi dia jaraknya itu selisihnya Cuman sekitar Satu Ohm lah Omro ya Satu Ohm Jadi kalau misal kurangnya itu Sampai 10 Ohm di bawahnya Nah itu berarti kemungkinan ISC sudah rusak Untuk selanjutnya Hosting ISC Di bagian hosting ISC Itu di bagian dalam Itu ada semacam magnet Magnit bunder Yang kalau Omro lepas ISC Di bagian hosting-nya itu Muncul ada kelihatan Bulat kecil seperti ini ya Seginian lah ya Itu dia magnet Nah itu kalau misal Magnitnya itu seret Itu juga bisa berpengaruh Ke idle-nya Omro ya Karena kalau dia seret Karena dia itu bisa Muter ke kanan dan ke kiri Jadi waktu ISC ini kerja Dapat perintah dari ECU Dia yang Ibaratnya dia yang memutar Magnit tadi itu Omro ya Jadi dia kayak Posisi mesin dingin Dia ngebuka Posisi mesin sudah panas Idol dia ngetutup Nah jadi yang ngatur itu ISC diperintah oleh ECU Omro ya Jadi seperti itu ya Jadi kalau misal Magnitnya tadi itu Hosing-nya tadi itu Seret atau kotor Bisa jadi itu Yang menyebabkan RPM-nya Tinggi terus Karena dia gak mau Geser dikarenakan Seret tadi Omro ya Nah kalau sekiranya Semua tadi itu Udah Omro check Bagus Nah Omro check bagian Seperti baut stopper Gas ini Disini ada baut stopper Nah itu Omro Coba Kendorkan terlebih dahulu Sampai sekiranya dia Gak seret lah Intinya dia gak sampai seret Terus disini Ada TPS TPS ini Sudah pas ISC nya sudah bagus Selang-selang ini Gak ada yang rusak Settingan TPS sudah pas juga Untuk baut stopper Sudah pas Jadi sekiranya Semuanya ini Udah bagus Udah Omro check normal Semua bagus Gak ada masalah Terakhir Omro check bagian ECHO nya Karena kalau ECHO rusak Sistem ECHO Mesin yang ada disini Itu jadi kacau Semuanya Omro ya Karena ECHO ini Otaknya mobil Jadi dia yang Memerintah semua sensor Yang ada disini Jadi kalau yang Merintah sensornya Tadi itu sudah Ngacau Otomatis Mesin ini Tidak berjalan Dengan sempurna Tidak berjalan Dengan semestinya Jadi seperti itu Omro ya Oke Omro Jadi Untuk masalah RPM ini Omro bisa cek Itu tadi ya Yang saya jelaskan tadi Jadi Untuk Masalah RPM Ngedrop Atau RPM Yang terlalu tinggi Itu Hampir sama Untuk Untuk Memeriksanya Hampir sama Caranya ya Yang diperiksa Ya itu Itu aja Omro ya Itu tadi yang diperiksa Kalau sekiranya Semuanya sudah bagus Diperiksa normal semua Yang terakhir Bagian ECHO nya Omro ya Biasanya ECHO Ada yang Bermasalah Jadi seperti itu Oke Omro Semoga Bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh